Pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bawah kolong tempat tidur rumahnya di Desa Simpangjerni, Kejumatan Simpangjerni Aceh Timur, telah ditangkap pada Rabu 17 Februari 2021. Pelaku diketahui adalah tetangga korban berinisial R46 tahun dan M37 tahun. Pelaku nekat membunuh korban di latar belakangi masalah dendam. Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro mengatakan pelaku nekat menghabisi nyawa korban hanya karena R memiliki dendam dan masalah utang dengan korban, sementara M hanya diajak oleh R. Tak dijelaskan detail siapa yang berhutang dan berapa nominal utang tersebut. Dibutup dari kompos.com menurut pengakuan pelaku korban dibunuh dengan cara dipukul dengan kayu dan besi. Usai membunuh korban kayu dan besi dibuang pelaku ke semak-semak di belakang rumah. Sedangkan mayat korban disembunyikan di bawah tempat tidur, pelaku kemudian kabur dan mengunci pintu rumah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Sebelumnya diberitakan seorang ibu dan anak ditemukan tewas di kolong tempat tidur di rumahnya di Desa Simpang Jernih, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur pada Senin 15 Februari sore. Kedua korban yakni Siti Fatimah, 56 tahun dan anaknya NA, 15 tahun. Kapolsek Simpang Jernih, Ibda Rugiono mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan M. Nasir, 39 tahun. Saat itu Nasir dimintai tolong menantu korban untuk mendobrak rumah mertuanya. Sebab mertuanya sudah tiga hari tidak keluar rumah. Saat mendobrak rumah tersebut, Nasir melihat darah berceceran di depan pintu kamar dan kamar tidur. Setelah itu Nasir menemukan korban dan anaknya di bawah kolong tempat tidur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!